Lenovo lagi guys ya lagi-lagi Lenovo kali ini ThinkPad seperti video sebelumnya untuk yang kemarin itu ada X ada X270 kalau kali ini beda bentuknya sama cuma beda nah kali ini ada Lenovo X250 ini seri sebelum X270 ya lalu bedanya yang ini pakai ini guys nah Core i5 generasi 5 yang kemarin generasi 6 ya beda satu generasi untuk fisiknya kita bahas untuk fisiknya dulu untuk layarnya ini memakai ukuran 12,5 in lalu untuk keyboardnya sama aja modelnya sama cuma bedanya yang kemarin yang X270 itu di sini ada fingerprintnya untuk bottomnya sama masih pakai yang fisik ya belum jadi satu sama keyboard lalu untuk yang sebelah sini ini ada port adapternya lalu di sini ada PGA ada USB lalu ada display port nah ini yang jarang sekali dipakai ya dan yang di sebelah sini nah sebelah sisi kanan ya di sini ada LAN card lalu ada SD card card reader ya lalu ada ini untuk sim atau pakai modem dan di sini ada USB lagi dan check Audi tapi di sini untuk USB nya ini ada logo baterainya guys seperti ini nah ini saya belum tahu juga belum nyoba juga ya ini apa charger apa USB charger atau apa ya guys ya lalu untuk torspad nya ya kasus Lenovo banget lalu di sini nggak ada indikator apapun kalau di tancapkan charger coba kalian lihat yang sebelah sini ya nah berkedip gitu aja guys jadi kalian waktu pengecasan kondisi mati kalian nggak tahu ini full atau nggak tapi nggak apa-apa pink pad ini untuk gajah guys ini ya lalu akan saya nyalakan dulu ukuran layarnya pas banget guys ya nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil jadi untuk kalian yang suka bawa laptop kesana kemari atau itu pas ya jadi di tas gitu juga nggak terlalu besar juga baterainya ini untuk baterainya bekas jadi saya dapetnya ini untuk baterainya sendiri ya masih normal untuk ini guys kita unspec nya dulu guys ya spesifikasi nanti kita akan coba untuk audionya gimana oke guys ini akan saya zoom dulu nah disini Core i5 generasi 5 ya untuk RAM nya dapet 8GB guys untuk harganya sendiri ya dikisaran 3-4 jutaan lah segitu lalu untuk display nya atau VGA nya ini masih pakai Intel HD grafik 5500 nah disini ini terpasang SSD 256 nanti kita coba kita cek lalu untuk screen nya nah untuk resolusi screen nya masih HD ya 1366 x 768 belum full HD oke oke disini saya akan mencoba untuk audionya seperti apa guys coba kalian dengarkan sendiri untuk volume nya saya akan running di 90% langsung aja guys nggak usah berblit-blit nah oke untuk saya pencoba akan saya play dulu ada ikan ada ikan ikan saya silent aja guys ya oke kalian dengarkan sendiri guys kalian dengarkan sendiri guys kalian dengarkan sendiri oke kalian dengan saya sentiasa tahu selamat menikmati 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 akan saya buka dulu ya untuk covernya selamat menikmati 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 yang ini sata ya kalau ini sata akan saya lepas dulu satanya akan saya lepas dulu ini pakai sata ya ini saya lepas disini saya akan mencoba ini guys nah disini saya punya M2 yang kecil seperti ini, ini ukuran berapa ya? yang kecil pokoknya M2 dengan kapasitas 512 kayak ini kalau NVMe saya belum punya yang segini lagi tidak ada stok yang segini guys ya ini langsung aja saya pasang nah disini cuma ngatur pengkabelan ini aja oke untuk SSD nya sudah terpasang nah pada tempatnya kita coba dia terdeteksi atau enggak cuma saya akan mencoba dalam posisi masih seperti ini kita lihat dia terdeteksi atau tidak juga disini saya pakai DLC boot masih tool yang biasa saya pakai supaya enggak ribet saya tutup tutup buka jadi posisi seperti ini ini aja saya akan masukkan bios dulu guys apakah terdeteksi oh dia langsung masuk ini guys ya DLC boot gak apa-apa oke akan langsung kita lihat guys untuk support M2 itu apa enggak ini oke disini sudah masuk di DLC boot jadi oke disini saya akan memakai ini guys mini tool partition untuk deteksi nya biar kalian tahu akan saya zoom dulu gak keluar-keluar ini guys sudah oke disini ternyata tidak terdeteksi untuk SSD nya saya akan coba untuk di bios aja guys mungkin settingannya ada di bios detektor detektor error SSD1M2 nah ada sesuatu di atau mungkin SSD nya rusak kurang tahu juga seperti ini seperti ini ya guys nah kalian coba saya lepas ya 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 kalian ya selamat menikmati oke sudah nah disini akan saya pasang kembali untuk SSD nya oke akan saya nyalakan kembali disini saya tidak pakai USB akan langsung saya masukkan BIOS oh iya guys ternyata elo guys tapi dia mendeteksi SSD 1 mungkin ini rusak karena ini saya pinjam dari laptop lain oke kemungkinan dia support ya oke kalau gitu kalian yang sudah nyoba ini coba tuliskan di kolom komentar guys ya yang sudah pakai SSD ini M2 atau pakai NVMe oke hmm kalau di generasi 5 menurut saya sih masih M2 ya jadi belum NVMe disini pakai SATA nanti kalau ada SSD tinggal tancapkan saja ya 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 ini ya 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 jadi guys kalau gitu akan saya tutup dulu ya untuk laptop ini untuk ganti pasta juga mudah ya guys ya sama dengan yang X270 yang kemarin soundnya tadi sudah juga ya guys ya oke itu aja guys yang perlu dibaduh dari laptop ini untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu guys ya like video ini jika kalian menyukainya semoga video ini bermanfaat untuk kalian guys ya selamat menikmati